Oh, Mr. Parker. Um, what? What are you doing? Hey, I'm Peter. Tony. What are you, what are you, what are you doing here? It's about time we met. Selamat datang di WatchMojo, dan hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 keputusan paling cerdas di MCU. Been a while since I was in front of you, I figure I'll stick to the cards this time. Time doesn't work that way. Changing the past doesn't change the future. What are you doing? I'm distracting you here. Untuk daftar ini, kita akan melihat keputusan karakter dari dalam MCU yang dibuat memiliki efek dramatis pada jalannya franchise. Entry tidak akan didasarkan pada keputusan yang dibuat oleh studio itu sendiri. Karakter MCU apa yang membuat keputusan mengubah sejarah warna laba itu selamanya? Beritahu kami di komentar. Nomor 10. Menggunakan nuke untuk menang. The Avengers. Apa yang Anda dapatkan ketika dewa, monster hijau, pria egois berjas merah, dan prajurit super tidak bisa mengalahkan orang jahat? Jika Anda pemerintah Amerika, Anda akan menjatuhkan nuklir di New York. Stark, Anda mendengar saya? Anda memiliki misil yang menuju ke kota. Berapa lama? Tiga minit. Max. Untungnya, Tony memilih untuk menggunakan otaknya dan mengambil misil dan mengarahkannya ke arah yang berbeda. Dengan menghancurkan kapal induksi Tauri di Worm Hall, itu membuat semua prajurit musuh tidak berdaya. Terlepas dari apa yang dikatakan kapten Amerika di film, Tony siap memberikan semuanya untuk menyelamatkan kota. Untungnya, keputusan brilian ini menyelamatkan Big Apple dan pada akhirnya dirinya sendiri dan pahlawan kita juga. Nomor 9. Merekrut Peter Parker Kapten Amerika, Civil War Entry ini ditandai oleh keputusan cerdas melalui karakter MCU dan pembuatnya sendiri. Tony Stark membawa Spider-Man membantu menyamakan kedudukan dalam konfliknya dengan Kapten Amerika. Baiklah, saya sudah hilang dari pati. Underos! Itu juga menambahkan tingkat keajaiban dari pahlawan web slinging saat dia menemukan seperti apa rasanya di luar. Dari sudut pandang pencipta, itu mungkin salah satu hal terbesar yang terjadi dalam MCU. Anda punya arm metal? Itu hebat, kawan! Mengingat sejarah karakternya di luar warah labah, penggemar sangat senang melihat dia akhirnya bergabung dengan keluarga besar film. Nomor 8. Membangun baju besi Iron Man Mari kita singkirkan ini sekarang. Seandainya Tony Stark tidak ditangkap, kami tidak akan memiliki setelan Iron Man. Dia bilang, mereka memiliki semuanya yang perlu untuk membangun jeruk mesin. Seburuk apapun cobaan yang dia alami, rasanya takdirnya telah ditulis untuk berakhir di gua itu. Dengan membuatnya memutuskan untuk melawan keinginan para penculik dan membangun sesuatu selain rudal, itu membuka pintu untuk warah labah atau franchise untuk Tony Stark sendiri. Ketika dia kembali untuk memutuskan memulai mengerjakan versi kostum berikutnya, jelas dia memiliki jalan dan hasrat baru yang ingin dia kejar. Ini adalah peristiwa yang mengubahnya selamanya. Kebenaran adalah, saya adalah Iron Man. Nomor 7. Ledakan Quill di Thanos Avengers Infinity War Dr. Strange menjelaskan bahwa hanya ada satu cara memungkinkan untuk menang dari 14.605.000 kemungkinan hasil. Berapa yang kamu lihat? 14.605.000 Jadi ketika Quill mengetahui apa yang harus dilakukan oleh Thanos untuk Soul Stone, kemarahannya meledak. Hasil ledakan dalam upaya Tony dan Peter untuk menghapus tantangannya digagalkan. Beritahu aku kamu tidak melakukannya. Aku harus melakukannya. Tidak, kamu tidak melakukannya. Tidak, kamu tidak melakukannya. Thanos membebaskan diri dan akhirnya mengalahkan seluruh kelompok. Sebanyak mungkin kita ingin pahlawan kita menyelesaikan tantangan itu lebih awal. Kita sekarang tahu, itu tidak ada dalam kartu. Serangan marah Quill pada Thanos akhirnya memungkinkan peristiwa terungkap seperti yang mereka butuhkan dalam Avengers. Nomor 6. Membiarkan Kapten Amerika memimpin. Avengers. Guys. Call it, Kap. Tony Stark mungkin manusia yang brilian, tapi dia juga manusia dengan ego yang besar. Tidak akan sulit dan mudah dalam kepribadiannya untuk mengambil alih menjadi orang yang memberi perintah pada Avengers lainnya. Namun di tengah serangan New York, tiga kata untuk Steve Rogers menunjukkan kepada rekan-rekannya dan penonton bahwa Tony Stark tahu tempatnya. Kapten Amerika sendiri secara harfiah dirancang untuk menjadi pahlawan walaupun Tony menyukai perhatiannya. Dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa Steve adalah orang yang seharusnya mengambil alih. Dan Hulk. Smash. Nomor 5. Menyuruh Surtur membunuh Hela. Thor, Ragnarok. Asgard bukan tempat lain. Tidak pernah. Kata-kata Odin kepada Thor tentang sifat sebenarnya dari Asgard inilah yang memungkinkan menjadi pahlawan sejati. Mereka juga menjadi alasan mengapa Thor akhirnya bisa menemukan cara untuk mengalahkan Hela. Mengingat sifat kekuatannya, dia akan selalu menjadi lebih kuat. Dia menemukan kekuatan dari Asgard. Setelah dia sampai ke sana, kekuatannya akan tidak keinginan. Dalam opening film, Thor mengetahui takdir Surtur, tetapi masih terikat pada gagasan bahwa rumahnya adalah sebuah planet dan bukan manusia. Karena dia sekarang memahami sifat asli orang-orang sebangsanya, dia tahu Surtur bisa menjaga Hela dan orang Asgardian akan tinggal bersamanya. Itu yang kami sebut kepemimpinan sejati. Nomor 4, menciptakan Vision, Avengers Age of Ultron. Terlepas dari peristiwa destruktif Age of Ultron, itu menghasilkan beberapa karakter baru bagi kita di Avengers, termasuk Vision. Tanpa kecerdikan Bruce dan Tony, kita tidak akan pernah mendengar salah satu kalimat terhebat yang pernah diucapkan tentang kesedihan. Di samping gravitasi emosional dengan memiliki Jarvis, pindah dari diri virtual ke makhluk hidup yang sepenuhnya terbentuk, dia akhirnya adalah orang yang bertanggung jawab untuk membebaskan dunia dari kegilaan Ultron. Tanpa intervensinya, mungkin tidak akan ada dunia bagi para pahlawan kita untuk hidup dalam waktu yang lama. Nomor 3, melarikan diri dari alam kuantum dengan disk Vim, Ant-Man. Meskipun Janet mungkin terjebak di alam kuantum, Scott Lang menggunakan sedikit teknologi Vim untuk membantunya melarikan diri. Hank telah membuat cakram kecil yang akan mengecilkan dan membesarkan hal-hal yang dia temui. Terjebak di alam kuantum, Scott menggunakan cakram ekspansi untuk kembali ke dunia normal. Implikasi dari pilihan kecil ini tidak dapat diremehkan. Tidak hanya itu, memungkinkan Hank Vim untuk bersatu kembali dengan istrinya. Tetapi teknologi yang sama kemudian digunakan dalam Avengers Endgame untuk Infinity Stone. Jika Scott tidak kembali, jentikan pertama Thanos tidak akan pernah dibatalkan. Nomor 2, menjebak dormamu dalam putaran waktu, Dr. Strange. Strange terjun langsung ke dalam MCU dalam seni mistik. Kami belajar banyak tentang dimensi gelap yang mengancam keberadaan kehidupan di dalam kami. Kehidupan dormamu sebagai makhluk interdimensional telah melihatnya dalam upaya untuk menaklukkan semua dimensi dan bahkan bumi itu sendiri. Bagaimana tepatnya segelintir master seni mistik bisa menaklukkan makhluk dengan kekuatan seperti itu? Dr. Strange menggunakan time stone untuk menjebak penjahat kita dalam lingkaran tak berujung sampai dia akhirnya menyerah. Make this scum set me free now I've come to bargain what do you want? Mirip dengan entry kami sebelumnya, ini adalah kasus keputusan tunggal yang mendorong banyak hal di depan. Melawan penghancuran total kehidupan seperti yang kita ketahui. Sebelum kami mengungkapkan pilihan teratas kami, inilah beberapa honorable mention. Menghentikan pembuatan senjata, Iron Man. Apa yang dilakukan produsen senjata jika mereka tidak membuat senjata? Menggunakan drone untuk mengatur serangan? Spider-Man Far From Home. Beberapa pemikiran cepat membuat Spidey berhadapan dengan Mysterio. Menari, Guardian of the Galaxy. Sangat absurd dan begitu jenius sekaligus. Apa yang kamu lakukan? Danas, bro. Saya dan kamu. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda berlangganan saluran kami dan membunyikan bell untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru. Anda memiliki opsi untuk diberitahu jika ada video sesekali atau semuanya. Jika menggunakan ponsel, pastikan masuk ke pengaturan dan mengaktifkan notifikasi. Nomor 1. Menggunakan Infinity Stone melawan Thanos. Avengers Endgame. Setelah peristiwa Avengers Infinity War, penonton tersengang. Banyak yang menduga penggunaan perjalanan waktu akan membantu. Tetapi tidak, ada yang melihat bagaimana semuanya akan berjalan. Karena Scott Lang telah menemukan cara untuk kembali ke Quantum Reel, tempat di mana waktu bekerja secara berbeda. Itu membuka pintu untuk melihat Endgame. Akan sangat berani untuk meninggalkan separuh alam semesta. Namun mengingat kesempatan untuk menyelamatkan begitu banyak, keputusan untuk mengambil batu dari titik waktu yang berbeda dan menembak Thanos sendiri, sepertinya itu adalah cara yang terbaik untuk mengalahkan musuh yang tidak terkalahkan. Apakah Anda setuju dengan pilihan kami? Lihat klip terbaru lainnya di WatchMojo Indonesia dan pastikan Anda berlangganan dan membunyikan bell untuk notifikasi video terbaru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!